Assalamualaikum teman-teman ketemu lagi di channel Cenut-Cenut Vlog dan channelnya Jaki Cenut di channelnya Jaki Cenut ya Teman-teman kesempatan kali ini Cenut sama Jaki mau apa kik? Makan Kita mau makan taraaa kita mau makan dondong Seperti ini ya teman-teman Dondong disini gede-gede tinggal pilih sih Kalau mau yang gede ada Kalau mau yang kecil juga ada seperti ini Jaki mau yang mana? Teman-teman Dondong ini memang sengaja Cenut bikin seperti ini ya Biar menambah apa dek? Biar menambah selera makan katanya Karena dondong itu identik dengan rasa asam kecut Ya jadinya ya dibuat seperti ini Terus makannya sama ini Nah ini resep sambal dari cabai rawit yang setan itu loh teman-teman Cabai rawit setan yang merah gede Terus sama garam cukup itu saja Garam yang lembut Terus cabai Cabai diulek Terus garam Jadi seperti ini ya Kelihatan ya teman-teman ya Nah seperti itu Ayo kik kita makan kik Kamu sini nak Kita makan ya teman-teman Dondong ala Cenut Ini Dek Dondong Dondongnya mekrok-mekrok ya Seperti ini ya Hmm Enak Dondong Ini sambalnya Sudah berdoa belum? Belum Berdoa dulu dong Ini ya teman-teman ya Seperti ini ya Ede Dua Ede Dua Ede Dua Ede Mim Kita makan ya Manis asam kecut pedas Manis asam kecut pedas Tapi ya banyak manisnya ya Dek Si jago makan Maaf ya Buat teman-teman yang tanya Mbak Cenut itu anaknya berapa sih? Berapa Dek? Dua Kakak dimana Dek? Mondok Nah kakaknya Dek Jagi ini mondok ya Insya Allah Dek juga Mondok Insya Allah tahun depan nyusul ya Nyusul kakak ke pondok Kakak mondok di area pati saja kok Tidak usah jauh-jauh Jadi kalau kami mau tengok Bisa dekat Ini Dek Jagi belas berapa? Enam 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 teman-teman Wisuna atau apa hurung? Hurung Hurung Wiswani suna atau apa hurung? Enam 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 Cepet-cepetan sama ibu Mendendong yang ini Seratnya Seratnya Hampir tidak ada ya Dek Paling seratnya sedikit-sedikit sih Tidak kayak dendong yang kecil Kamu tidak pakai sambal Dek Sudah Tidak luka Tidak luka Pedunan Mengunggul Pedunan Asi nipal Ini memang kebanyakan garam Di pati ya Sama seperti di Pati Mrono Pati Rembang Purwadadi itu Sudah panas ya Panas banget Memang Iklimnya memang Sudah panas Kalau di pati Sama kayak Di pesisir Panas Mantap Buat yang kangen Makan dendong Dendongnya Bisa Dibikin seperti ini Biar menambah selera makan Biar tidak kebuang-buang Itu dendongnya ya Terus ya Kadang dendong Itu kalau tidak dirujak Dijus juga tidak bisa Panas Dendong itu dimakan Kayak begini Sama dirujak Itu saja sih Sama dibuat Mesinan Biasanya juga bisa Wuhuu Kik joknya habis ya Itu masih separuh Sebentar lagi Kita musim mampah Hujan Maksudnya musim buah apa Buah naga Mau musim Aceh Aceh Buah naganya baru berbunga Ada berapa bunga Dek Tiga ya Tiga bunga Tiga bunga Lumayan itu Buah naganya Kalau Serbuah Gede-gede Dondongnya Manis Ini Biji yang Serabutnya Tidak begitu Kelihatan ya Teman-teman Karena ini Dondong buah Bukan Dondong jowo Kalau Dondong jowo Tentukan kecil-kecil ya Dek Kalau ini Gede Dia kayak Dondong cangkok Seperti itu Jadi hasilnya Gede Dan buat Teman-teman Yang tanya Pak Jokonya Kenapa Nggak ikut Mbak Cenut Pak Jokonya Baru menggarap Musik Baru Mencari Inspirasi Menciptakan Musik Musiknya Apa Tenunduri Produsen Kamu mau nyanyi apa Bebek atur sekali Nunturi sabun wangi Ya Pak Bunda gratis Aku Rati pari Saya Bisi Dabang bayi Bicinya Dimana Coba Dekatkan Situ Kamera Bicinya Kecil ya Rabutnya Juga Hampir Nggak ada Teman-teman Enak Loh Inuk Ini Kalau Habis satu Kenyangnya Pol Ini Katanya Satu hari Belum makan Jaki Kalau makan Nunggu Bapak Ibu Pulang Enak Dikrokoti Berpelem Seperti Mangga Tapi Seger Dondong Dek Benar Kalau Mangga Asamnya Luar biasa Kalau Masih muda Ini Enak Buat Teman-teman Ada Tips Dari Cenut Kalau Mau Mengolah Dondong Jadi Seperti Ini Caranya Seperti Ini Teman-teman Tadam Eh Jatuh Nah Dondong Ini Seperti Ini Ini Gede Ya Gede Banget Ini Gede Seperti Mangga Seperti Ini Caranya Biar Bisa Manis Ada Cara Tertentu Ya Kalau Kita Bikin Sendiri Lebih Higienis Jadi Kita Tahu Bahan Apa Yang Digunakan Terus Cairan Pemanis Apa Yang Digunakan Jadi Kita Makan Itu Mantap Ya Dek Karena Kalau Belikan Kadang Was-was Itu Pakai Pemanis Atau Pakai Apa Itu Namanya Sakarin Tapi Kalau Kita Bikin Sendiri Insya Allah Sehat Lah Ini Dondong Kita Kupas Ya Teman Teman Terus Dibikin Seperti Ini Pasti Teman Teman Bisa Seperti Ini Dia Merkah Sendiri Karena Sudah Kita Rendam Dengan Cairan Larutan Gula Tadi Jadi Mudah Teman Teman Gulanya Jangan Banyak Banyak Nanti Dia Terlalu Manis Jadi Rasa Dondong Ilang Jadi Cukup Setengah Hari Atau Direndam Beberapa Jam Sudah Bisa Yang Yang penting Direndam Sama Larutan Gula Jangan Sakarin Karena Untuk Kita Konsumsi Sendiri Dan Juga Kalau Kebanyakan Sakarin Juga Tidak Sehat Harus Gula 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 Nah Itu Teman Teman Tips Dari Cenut Cara Makan Dondong Biar Menambah Selera Di bentuk Seperti Itu Biar Si Gendut Lahap Mame Ini tinggal Metik Katanya Metik 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 Nah Itu Dia Teman Teman Makan Dondong Alah Alah Cenut Dan Jaki Cenut Jaki Cenut Jangan Lupa Di Like Comment Share Dan Subscribe Terima kasih Sudah selalu setia Di channel kami Cenut Cenut Vogue Dan Channel Anak Kami Jaki Cenut Jangan Lupa Untuk Hiburan Komedi Dicenut Dicenut Filmnya Pak Joko Dan Untuk Musik Di Channel Cenut Duri Productions Jadi Kita Ada Empat Channel Ya Dek Kita Niatkan Untuk Menghibur Teman Teman Yang Ada Di Sana Oke Terima kasih Salam Sayang Salam Santun Dari Kami Assalamualaikum Wow Assalamualaikum Assalamualaikum Dek Salam Habis Dek Jaki Tidak Wow Habis Mau Dulu Tidak 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 Tidak